Jelang konferensi tingkat tinggi KTT G20, ratusan anggota Polri melakukan latihan pengawalan tamu VVIP menggunakan mobil maupun sepeda motor listrik. Kendaraan yang disiapkan untuk mengawal tamu VVIP tersebut berjumlah 80 unit mobil dan 92 unit motor listrik. Ratusan anggota dari sejumlah Polda maupun Korlantas Polri yang mengikuti latihan pengawalan tamu VVIP tersebut selain diberikan materi pengenalan kendaraan seperti teori dalam mekanisme berkendara juga diberikan pelatihan secara langsung dalam berkendara khususnya kendaraan mobil dan motor listrik. Proses pengawalan tamu VVIP terutama para kepala negara dan pendampingnya akan bersinergi dengan pas pampres. Para anggota Polri yang ditugaskan dalam pengawalan tamu VVIP pada KTT G20 nanti berjumlah 269 anggota yang berasal dari Polda Banten, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali dan dari Korlantas Polri. Dan bagaimana pengoperasian atau pelayanan dan pengawalan kepada tamu VVIP berikut pernyataan dari Kasubdit, Wal dan PGR Korlantas Polri, Kombes Pol Juni. Jadi untuk mobil dan motor itu untuk mengawal VVIP yaitu Kepala Negara dan Spus sebagai pendamping. Untuk rangkaiannya itu diatur oleh pas pampres. Berbeda dengan apa untuk Spus itu kita diatur bisa sebagai sweeper, kemudian kalau yang VVIP itu dari pas pampres. Selama pengawalan para anggota yang sudah ditunjuk mengawal tamu VVIP tersebut telah diberikan pengarahan rangkaian mekanisme dalam menggunakan kendaraan listrik. Pengenalan kendaraan listrik diperlukan karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan kendaraan biasa. Pemeriksa saat ini Korlantas Polri sedang menyiapkan puluhan mobil dan juga sepeda motor untuk mengawal VVIP selama presidensi G20. Nah seperti apa pelaksanaan daripada pengamanan tersebut saat ini kita melihat sejumlah anggota Polri telah melakukan beberapa latihan dan penyusuaian terhadap mobil listrik maupun sepeda motor listrik yang akan dipergunakan di event presidensi G20. Dari kawasan dan pasar harus bersama Yadisupriyadi melaporkan.